Beras memiliki kecenderungan harganya meningkat, salah satu faktornya karena beras memiliki porsi cukup besar dalam pola konsumsi masyarakat Yogyakarta. Dengan adanya berbagai operasi pasar, diharapkan mampu mengerem harga beras agar tidak terlalu naik. Karena itu, di minggu terakhir bulan September 2023, harga beras di DIA tidak akan lebih tinggi dari daerah lain. Meski harga beras naik, namun terdapat sejumlah komoditas lain yang harganya turun. Dari sekitar 400 komoditas yang masuk dalam komponen indeks perkembangan harga, seperti komoditas gula pasir atau cabai, komoditas yang harganya turun akan bisa menjadi penyeimbang kenaikan harga beras yang mendorong laju inflasi. Dampaknya, tidak menaikkan inflasi semakin tinggi, sehingga inflasi di DIA akan masih dalam tahap moderat sampai akhir tahun 2023. Tahap moderat, yaitu inflasi tidak terlalu tinggi dan rendah, sehingga dampak ekonominya masih bersifat positif. Indikator positifnya, saat ini para investor masih tertarik berinvestasi di DIA karena masih menjanjikan laba. Selain itu, kenaikan harga beras belum terlalu membebani masyarakat karena harganya masih terjangkau. Moderat itu adalah inflasi yang tidak terlalu tinggi dan tidak terlalu rendah. Karena diharapkan dengan tidak terlalu tinggi, tetapi inflasi tetap terjadi, itu dampak ekonominya masih bersifat positif. Karena investor masih tertarik untuk menginvestasi di wilayah kita, karena masih menjanjikan margin atau laba. BPS DIA juga tak memungkiri adanya alifungsi lahan untuk kemajuan ekonomi seperti kegiatan pariwisata di daerah DIA, meski di daerah lain juga dilakukan pembukaan lahan pertanian. Namun, inflasi akibat harga beras tidak selalu disebabkan karena berkurangnya produksi beras akibat sempitnya lahan pertanian. Inflasi terjadi karena berbagai faktor seperti distribusi, tapi hal itu bisa diantisipasi dengan impor beras dari luar negeri. Demikian Paulus C. Sayajati, TVRI Yogyakarta melaporkan.